Maaf, itu lemak-lemak bagi. Dari ujung rambut sampai untuk kaki, itu ditumpahkan kemarin. Kalian belum pernah merasakan kehilangan, kehilangan hatian, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Kalian belum pernah merasakan ini. Kalian belum pernah merasakan kehilangan, kehilangan hatian, kehilangan hati. Kalian benar-benar terancam, enggak tahu mau kemana, enggak tahu besok mau makan apa, benar-benar terancam saat itu. Tapi Mariam selalu yakin, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Tentang apa kayak tenang, gitu. Masalah terbesar dalam hidup Mariam itu, tapi Mariam masih merasa tenang, masih merasa punya jalan keluar untuk semua ini, gitu kan. Terus kembali, udah disidang apa segala macem, dijudge. Mariam dijudge, kok pasti gara-gara cowok, gitu kan. Kok pasti gara-gara cowok, kok pasti udah diinikan oleh teman-temanmu yang islam itu. Oleh apa? Dicuci otaknya, apa segala macem. Mariam cuma diam. Mariam bilang gini, kalau Mariam jawab, Mariam pasti ini apa? Benar-benar tak akan pernah didengar. Lebih baik Mariam dalam darah tenaga, habis baru pulang sakit, ketimbang lagi mau berdebat. Bagi Mariam, Mariam enggak milih untuk berdebat sama keluarga, gitu kan. Mereka ngomong apa, terserah. Itu hak mereka, wajar. Mariam udah benci sama mereka saat itu. Wajar mereka ngerasa kecewa karena apa? Dari kecil, dari hidup, background yang keluarga seperti itu, wajar mereka marah, gitu kan. Kok kau udah di asrama kan, udah dipesantren kan, kan. Udah ibaratnya rohaninya tuh gak kurang, gitu. Tapi kok malah melenceng, gitu kan. Jadi wajar mereka marah. Pada older itu, itu tanggal 30. Tanggal 31-nya masih. Malam tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya seolah-olah tuh kayak biasa, tapi mama udah mulai diamkan. Mama udah mulai diamkan, mama udah mulai cuekan, mau makan-makan, mau danda, terserah. Nah, bapak masih, bapak masih peduli. Entah kenapa, tiba-tiba siangnya ada pastor yang datang ke rumah. Ada pastor yang datang ke rumah. Ya, Mariam musnu-zun sih, kan masih masa Natal kan. Mungkin, apa ya. Mungkin, ini sih apa, kayak bertamu rumah kan. Karena memang dari dulu, kayak pastor, suster, itu tuh memang sering di rumah. Sampai minap, apa segala macem, gitu kan. Jadi Mariam musnu-zun, ini gak akan mungkin ditemukan. Rupanya udah selesai makan, apa segala macem tuh, Mariam langsung ditanya. Di sidang habis-habisan sama pastor. Mariam bilang sidang, karena apa dia ngajak berdebat. Dia ngajak berdebat, masalah hal kita. Di situ, Mariam tuh kayak gerasa kecil, gitu ya. Kayak Mariam tuh gak ada apa-apanya. Karena seorang pastor kan, minimal mereka S2. Filsafat mereka udah menguasai, semuanya mereka udah menguasai. Tapi, saat itu, waktu dihadapkan sama dia. Mariam cuma bilang gini, Mariam syahadat satu kali. Syahadat satu kali, terus baca doa apa yang bisa Mariam baca. Soalnya, saat itu tuh Mariam masih minim sekali. Cuma bisa istighfar, cuma bisa Allah wabar, itu-itu. Jadi, Mariam cuma syahadat satu kali. Ya Allah, saya udah memilih engkau, ya Allah. Saya merasa sekarang saya udah Islam, meskipun belum ikrar, belum syah, belum sah, gitu kan. Tapi, saya yakin, gak ada kekuatan selain kekuatan dari engkau, ya Allah. Beri hamba kekuatan, kalaupun jalan hamba benar. Hari itu penentuan saya benar-benar memilih Islam atau enggak. Kalau memang jalanmu benar, ya Allah. Kalau memang Islammu benar, ya Allah. Menangkan hamba dalam tukar pikiran ini. Tapi jika memang benar, Islam gak baik buat saya, Islam gak cocok buat hidup saya, kalahkan saya, ya Allah. Mariam udah bilang kayak gitu, Mariam udah pasrah. Pokoknya apa yang pastor tanyakan, saya udah pasrah. Tidak tahu jawab bisa, jawab atau enggak. Udah mulai, udah mulai berdebat sama pastor ini. Dia menanyakan semuanya, gitu. Dari semua, Alkitab dia tanyakan semua. Mariam, entah ngapa. Padahal Mariam gak terlalu belajar banyak, gitu. Tentang yang kayak gitu. Cuma belajar sedikit-sedikit. Ya Mariam, Mariam, itu bukan Mariam sih. Itu dari Allah. Mariam yakin itu dari Allah. Alhamdulillah, Mariam bisa jawab semua pertanyaan. Dan udah pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan, lebih pertanyaan, Mariam udah bisa jawab. Mariam langsung nanyakan, Pastor, sekarang saya udah bisa jawab pertanyaan, pastor. Gimana kalau sekarang saya yang menanyakan pertanyaan sama pastor? Tidak banyak, cuma satu pertanyaan. Kalau misalnya pastor bisa jawab ini, kalau misalnya pastor bisa jawab ini, saya tidak akan pernah memilih Islam. Dan sampai mati saya akan berada di agam malamat saya. Apa itu, Adipan? Bolehkah, Mariam? Ini pertanyaannya. Mariam cuma pinter satu. Pastor bisa jawab, tidak? Buat, bagi pastor, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Dan, tunjukkan, kalau Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau pastor bisa tunjukkan kedua ini. Dari satu pertanyaan, cabang dua, saya batal tulis. Dia lama memilih. Dia lama memilih. Jawaban itu, dan, dia jawab. Dia jawab, cuman, buat Mariam itu, enggak, 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 apa ya, enggak, buat Mariam itu yakin. Buat Mariam itu, jawaban ini ngawur gitu kan. Enggak buat hati Mariam tergerak sedikitpun dari Islam. Terus, memancing lagi, memancing Mariam untuk, nanya lagi, oke, kalau memang pertanyaan ini susah, Mariam mau tanya lagi. Yang, lain. Boleh enggak, pastor? Boleh, tanyakan. Kenapa hukum-hukum di Alkitab, itu orang Islam 100% yang jalankan? Dia bisa jawab, tapi jawabnya ngawur juga. Udah dua pertanyaan. Ketiga, pertanyaan saya, maaf, yang ketiga ini saya lupa, yang pastinya dua ini, memang saya prioritaskan untuk nanyakan. Jadi dia enggak bisa jawab. Saya itu the point, pastor, kalau memang pastor enggak bisa jawab, maaf, jangan halangi keyakinan saya, untuk memilih agama Islam. Gitu kan. Dia langsung ngejudge. Kamu ini pasti gara-gara combo, kamu ini pasti gara-gara, kawan-kawan kamu ini nih. Marem langsung, enggak tahu ya, Marem saat itu mungkin salah juga. Marem salah. Marem sombong. Marem sombong. Sombong dalam arti, pastor kok, pastor orang pintar, orang mana itu. Tapi kok gampang ngejudge hidup orang, yang pastor enggak tahu asal-usulnya dari mana, yang pastor enggak tahu, cerita saya gimana, tapi pastor langsung ngejudge. Dari saat itu, Marem langsung dalam pastor. Daripada nanti timbul kebencian dalam hati saya, kita selesaikan sekarang. Marem bilang gitu kan. Dia masih ngejudge. Masih ngejudge. Masih ibaratnya kayak memujukkan saya di depan orang tua saya. Karena pada saat itu, orang tua udah enggak percaya lagi sama Marem. Mereka lebih percaya sama pasturnya. Jadi, Marem daripada ini nanti timbul lagi masalah, udah cukup dah masalah sama orang tua. Nggak mau lagi sama orang luar. Dia langsung mengudahkan. Oke, katanya bilang. Ditantangnya lagi. Kalau gitu, malam ini kamu mau udah datang ke gereja. Kita pengakuan iman. Kita pengakuan iman sama Tauban. Marep iya kan? Marep iya kan? Kebetulan adik, bungsu Mariam, dia lebih dukung Mariam. Dia bilang kayak gini, Nina yakin kah? Mau ini, mau terima sakramen Tauban? Marep iya kan? Nina tuh udah yakin sama agama Islam loh. Nina yakin kah? Justru ini, Marep bilang gini kan? Justru ini dek, Kakak tuh mau tunjukkan, mau tunjukkan, kalau memang benar-benar Islam tuh baik buat kakakmu. Kalau memang yakin, silahkan. Tapi kalau enggak, mau ngejari lagi. Daripada nanti ada masalah apa-apa. Kan takut psikologi juga terbentur. Ada yang bilang kayak gitu. Doakan aja deh, kalau misalnya, Islam jalan kakak, pasti Allah menangkan. Karena yang kakak bela saat ini, bukan, bukan apa ya, bukan, bukan sembarangan. Yang kakak bela jujur ini, yang kakak perjuangkan, Allah di hidup kakak gitu kan. Bagi kakak ini benar, itulah yang kakak perjuangkan. Yaudah terserah dari benar itu kan. Yang pastinya aku tetap dukung kakak, dia bilang gitu. Itu adik-adik musuh. Kalau abang dah, udah enggak. Terus, kembali ke ini, ke gereja, malamnya, malamnya, sakramen tobat, sakramen tobat yang di katolik, itu ditanya-tanya abis-abisan. Di situ saya bongkar semuanya. Yang awalnya pertanyaan saya, cuma dua di depan orang tua. Tapi di dalam ruangan itu, ruangannya kecil. Saya bongkar semuanya. Saya tanyakan apa yang pengen saya tanyakan sama pastornya. Pastornya jujur, enggak bisa jawab. Pastornya enggak bisa jawab. Terus, saya bilang gini, kalau memang pastor belum enggak bisa jawab, enggak apa-apa. Berarti jangan halangin saya dengan keyakinan saya. Saya udah memilih Islam, jadi jangan persulit lagi. Tolong sampaikan ke orang tua, kalau saya udah enggak bisa masuk ke agama lama. Marang lagi gitu. Terus dia keluar, dia ngomong sama bapak-bapak berdua, Marang duduk. Ya Allah, kuatkan hamba. Kuatkan hamba untuk memperjuangkan agama-mengu, ya Allah. Ini bagi Marang ini, ini enggak seberapa. Perjuangan saya itu tuh, benar-benar enggak seberapa gitu. Dari yang perjuangan Rasulullah yang pernah, yang pernah apa ya, yang pernah memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam, buat Marang itu perjuangan yang enggak ada apa-apanya gitu. Marang tetap, Insya Allah, tetap kuat, tetap berjuang, tetap semangat memperjuangkan semuanya. Tepat tanggal empat, empat atau lima, eh, tanggal empat. Tanggal empat, Marang bulang Pontianak, tanggal lima subuh sampai, tanggal enam masih aman, tanggal tujuh. Tanggal tujuh siang, dengar bapak, ada nelpon abang. Karena satu rumah sama abang. Satu rumah sama abang di Pontianak, dia nelpon lama. Abang marah-marah, sampai keluar. Marang dah, udah was-was kan. Karena, kalau di tim, di apa ya, dibandingin abang sama bapak, lebih, lebih keras abang ketimbang bapak. Marang dah was-was. Astagfirullahaladzim ini kan. Semoga enggak ada apa-apa. Semoga bapak enggak cerita apa-apa. Pas itu hari minggu, tanggal tujuh Januari 2018, itu hari minggu. Jam, jam setengah enam, udah dia teleponan, setengah enam sore, pas maghrib, dia tiba-tiba ke kamar. Dia tiba-tiba ke kamar. Marang lagi tidur. Dibangunkan, bukan bangunkan bagus. Marang ditendang. Marang ditendang, ditarik bajunya sampai bangun. Marang masih belum sadar. Marang masih belum sadar, karena baru bangun tidur, cuma terasa sakit. Pas itu dijodokkan ke dinding, kemana sini. Dijodokkan ke dinding. Marang setengah sadar lagi, ditunjuk lagi, disitu yang buat Marang terbangun. Marang terbangun, Marang refleks juga buat tingju dia. Udah perkelahian, pas disitu tuh ada keponakan, keponakan sama adik sepupu, di ini ruang. Mereka larai, gak bisa dilarai, dia langsung, pokoknya banting mereka, fokus ke larian. Marang disitu abis-abisan, di ini kan, di babak belurkan, sampai ini, ditarik, kerongkongan ditarik. Saat itu tuh Marang dapet, Ya Allah jangan dulu. Untuk kedua kalinya, Marang minta sama Allah, untuk tak nyambutnya Allah Mariam. Kalau saat itu tuh ajal, menjemput. Untuk kedua kalinya, Ya Allah jangankan Ya Allah. Marang belum syahadat, Marang belum ikrarkan semuanya. Marang belum, Marang belum diakui, keislamannya Ya Allah. Jangan dulu, jangan dulu. Untuk kedua kalinya. Terus, udah lumayan, udah lumayan sakit lah saat itu kan. Terus, dia bawanya ngomong. Dia bawa ngomong, bagus-bagus, tapi di tangan kanan, tapi di tangan kanannya ada panggung. Ada panggung untuk siap, tonjokkan ke kepala. Marang, Ya Allah jangan dulu, Ya Allah jangan dulu. Kalau memang saat ini, ini mati di tangan abang pun, sekalipun, jangan dulu Ya Allah. Marang belum ikhlas gitu. Bukan belum ikhlas matinya, belum ikhlas belum syahadatnya. Berlanjut, ngomong baik-bagus sama abang. Itu udah jam 8 malam. Kamu ngapa? Dimana? Ngapa sampai bapak ngomong sama abang? Ngapa enggak kamu ngomong sama abang? Masalah kamu? Bukan enggak mau ngomong, marah bilang gitu kan sama abang. Saya tuh nunggu waktu yang tepat gitu. Nina tuh nungguin waktu yang tepat bang, untuk ngomong sama abang, semuanya. Kenapa bapak yang dulu ngomong? Ya karena bapak duluan. Karena saya tuh mau ngomong, belum ada waktu untuk ngomong sama abang. Marang bilang gitu. Oke sekarang kamu ngomong, kamu mau apa? Mariam pengen masuk muslim. Mariam gitu kan. Karena ada buku kecil di kamarnya, itu tuh judulnya 16 alasan mencintai Yesus harus masuk ke Islam. Itu juga buku yang pernah Mariam baca. Salah satunya itu Mariam tunjukkan ke dia, ini bang, bukunya. Ini yang buat aku pengen masuk Islam. Padahal bukan cuma buku ini gitu. Alasan kuat-kuatnya gitu. Ke dia. Ini kamu, kalau belajar ini, kalau kamu tanpa guru, kamu enggak bisa. Abang kasih kamu kesempatan satu tahun lagi untuk belajar. Apa itu katulik? Dibilang gitu kan. Mariam jujur, kalau untuk satu tahun saya enggak bisa bang. Kalau untuk satu minggu saya bisa. Yaudah semampu kamu depan itu. Yang pasti kamu belajar lagi. Kalau ada yang enggak paham, tanyakan ke abang. Seti itu saya enggak belajar sih. Saya enggak belajar, enggak belajar apa kata abang, enggak nurutin apa kata abang. Dia bilang, kalau ada apa-apa, kedepannya, jangan sampai abang tahu dari mulut orang lain. Harus dari mulut kamu. Bagus dan damai berjalan. Pas saat itu saya uas. Uas. Uas meser ganjil. Uas meser ganjil. Uas meser ganjil sampai tanggal 20. Saya udah bilang sama kawan dekat yang muslim. Kayaknya saya pengen masuk muslim. Mara bilang itu kan. Dia langsung mengapresiasi, dukung, benar-benar dukung. Apa yang menjadi pilihan Marian. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Tapi saat itu memang mereka enggak bisa bantu. Memang mereka masih takut kan. Masih takut. Mara juga enggak apa-apa. Enggak bisa bantu pun enggak apa-apa. Kalau misalnya mau bantu, alamudah kalau enggak bisa bantu pun enggak apa-apa. Mara bilang gitu sama kawan-kawan kan. Bukan, ini nih, udah rahasianya udah mulai tepungkan. Semenjak satu tahun yang enggak ada orang tahu, akhirnya di bulan Januari, kawan-kawan enggak pernah tahu. Terutama yang muslimnya. Dan dari kawan-kawan yang muslim, cuma beberapa persen enggak yang dukung. Selebihnya enggak dukung. Karena apa? Mereka bilang kayak gini. Sinar, nama saya di kampus juga sinar. Beda-beda. Sinar, kalau bisa, kamu jangan masuk muslim sekarang. Kamu takut, nanti kuliah. Dari takut-takuti dulu, bukan sama kawan-kawan yang non, tapi yang namanya muslim. Jangan dulu, nanti kuliahmu gimana, ini udah semester akhir. Gini, gini, gini. Tahan, jangan dulu. Gini, gini. Mereka malah menghalangi. Menghalangi karena mereka takut. Mereka takut kalau bakalan terjadi apa-apa. Mereka enggak ikhlas gitu. Masalahmu ini besar. Hidup, pilihan kamu ini besar. Kawan-kawan bilang gitu kan. Mereka langsung jawab, kalian, kalian, kalian tega kah? Dengok aku, oke, aku enggak ada masalah di dunia gitu kan. Kuliah lancar, uang jajan lancar, apa segala macam. Tapi hati aku enggak bisa gimana? Mereka bilang, kalau hati aku enggak bisa menerima semuanya, mereka bilang gitu kan. keyakinan, keyakinan enggak cepat disahkan, apa segala macam, enggak cepat di, enggak diperjuangkan benar-benar Islamnya, enggak diperjuangkan. Gimana nasib kedepannya, Mereka itu kan. Karena bagi Mereka, hati keimanan Mereka lebih penting gitu. Ketimbang hal-hal dunia lainnya gitu kan. Terserah lah, kalau selesai, apa, kalau, enggak selesai kuliah pun, berarti bukan jodoh Mereka di, buat kuliahan, Mereka pilih itu kan. Karena bagi Mereka, rejeki itu ada yang ngatur. Ya kembali lagi keyakinan Mereka, kalau Mereka udah pilih Allah, yang lainnya pasti nyusul. Yang lainnya pasti, ya Allah pasti bakalan kasih itu, semuanya milih Allah kok. Mau apa, pasti Allah kasih. Yang penting kita, pilih Allah aja dulu, kita cintai Allah aja dulu gitu kan. Itu keyakinan Mereka gitu, keyakinan Mereka yang paling kuat. Mereka cuma bilang, terserah. Yang penting sekarang fokus ya ujian, kita ujian. Dua minggu Mereka ujian, Mereka ujian ke Abang, Bang, Nina enggak bisa tidur di rumah ya. Kenapa? Nina tidur di kos ponakanja gitu kan. Soalnya lebih dekat dari kampus, ketimbang dari rumah, itu tuh makan waktu, Mereka bilang gitu kan. Mereka bilang gitu kan, itu makan waktu yang banyak. Ya udah, kalau kita terserah, yang penting kamu baik-baik aja. Dia bilang gitu kan. Ya Nina baik-baiknya kok. Abis itu, kayak biasa, ujian kayak biasa, tapi itu tetap, ya Allah, kapan ya ikrar, kapan ya Allah. Mereka bingung saat itu, mau berdoanya dengan cara apa gitu kan. Solat, Mereka enggak bisa. Karena kan belum muslim. Ke gereja juga, apalagi, itu sesuatu yang enggak mungkin. Jadi Mereka cuman ngomong, ibaratnya kayak, ngomong aja sama Allah gitu kan. Mau ini, mau ini, mau ini, itu tuh ngomong aja sama Allah. Solat, ya memang karena saat itu tuh, Mereka animesme gitu, enggak punya agama. Tapi keyakinan, udah islam. Mereka cuman bisa, cuman ngambil air wudhu. Mereka yakin, air wudhu juga, bisa jadi ibadah, Mereka gitu. Mereka cuman bisa, ambil air wudhu. Azan datang, di kampus kan, Mereka ambil air wudhu. Azan kumandang nanti, Mereka ambil air wudhu. Gitu aja. Mereka ambil air wudhu, dan ngomong sendiri sama Allah, ngomong apa yang mau diomongkan. Tepat tanggal 20 hari, hari Sabtul, itu tiba-tiba kawan, eh malamnya, malam. Malam tanggal 20. Mariam, Mariam udah yakin, eh Mariam sinar, sinar udah yakin belum? Sama keyakinan sinar. Insya Allah udah yakin. Kalau memang udah yakin, besok, saya ada lombak, kemana kota baru, saya ada lombak, untuk anak-anak, kalau misalnya ngomong, udah taknya. Tapi kalau memang belum yakin, enggak apa-apa. Jangan dipaksakan, dia kan. Tepat. Iya. Rupanya, sebelumnya dia udah ngomong sama Ustaz. Ustaz yang kepala kemenak, ya lupa Mariam. Kepala kemenak, kalau ada salah satu kawannya, pengen syahadat, gitu. Dia udah ngomong sama Ustaznya. Ustaznya bilang, datang aja, tanggal 20 besok, jam 2, jam 2 siang, kita tunggu. besoknya baru dia bilang, paginya Mariam, Ustaznya bilang, kalau memang mau syahadat, jam 2 siangnya, hari ini di kemenak, tau kan kemenak kota baru, dia bilang, dia tau. Mariam disitu bingung lagi. Jam 1 Mariam, hujan. Sedangkan jam 2, Arus udah disana. Punya waktu berapa menit, untuk ngejarkan soal hujan. Mariam terus, kalau memang yakin, Insya Allah, kalau memang jodohnya hari ini, kalau memang jodohnya syahadat, tanggal 20 Jaduari, Allah pasti kasih jalan. Mariam yakin. Mariam ujian, tanggal 1, disitu pertama kalinya Mariam ke kampus, pakai jilbab, meskipun Mariam belum muslim. udah pakai jilbab, udah pakai gamis, udah busana muslim. Kawan-kawan, kawan-kawan, bingung. Ada yang gak tau dibingung. Kayak cowok-cowokan, pasti pada bingung. Mariam yakin, Mariam, Sinar yakin, Sinar nih, jangan main-main. Ini tuh agama. Kalau memang, Sinar mau main-main, gak usah di sini, ini tempat umum. Mereka tuh, kayak, kayak ngerasa, apa ya, Sinar tuh, Mariam tuh ini, mempermainkan agama, gitu kan. Sinar bilang, Mariam bilang gini, percaya sama Sinar. Insya Allah hari ini, Sinar masuk muslim. Kalau memang gitu, kami doakan, kami dukung, tapi kalau pun, Sinar tak bener-bener memilih Islam, jangan permainan Islam kayak gini. Mereka marah. Mereka sempat marah, kan, 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 kan. Mereka marah. Mariam diamkan, Tuhan mereka gak tau kan. Jadi, pas kebetulan setengah dua, dosennya baru datang, Mariam udah was-was. Ya Allah, ini gimana? Akhirnya, Mariam memilih, ini kesempatan, ini memang udah dapat peluang besar untuk Mariam masuk muslim. Udah dikasih jalan sama Allah, tinggal Mariam lagi, Mingi Manang. Mariam kerjakan seadanya, Mariam pertama kali keluar, langsung kemenang. Itu, masih workshop dari, ini, Ustaz Imran dari Jakarta, Mariam rupanya namanya. Ustaz Imran? Ya, Ustaz Imran dari Jakarta. Jadi paginya, anak-anak rumah tafis, lomba, lomba baca Quran, siangnya dilanjutkan workshop untuk anak-anak muda gitu, dari Ustaz Imran. Udah selesai, ternyata bukan jam 2, habis asar. Ustaznya bilang gini, diumumkan kan, kita asaran dulu, habis asar, jangan langsung pulang. Kita masih ada agenda tambahan. Udah agenda tambahan, next, sampai mereka udah selesai sholat, kembali lagi ke ruangan, di situ, Ustaznya bilang, Alhamdulillah, ada saudara kita, yang, ingin masuk muslim, pokoknya, Ustaznya bilang kayak gitu lah, Mariam disuruh ke depan, Mariam disuruh ke depan, untuk syahadat. Udah syahadat nih, Mariam udah mulai tenang, udah ikhlas. Ya Allah, karena saat ini pun, diajak berajal lah, Mariam ikhlas gitu kan. karena, Mariam tau, perjuangan Mariam, yang sesungguhnya bukan satu tahun yang lalu, dimana Mariam mencari Islam, bukan. Karena perjuangan Mariam, setelah Mariam ikrar, Mariam tuh, buka, buka yang sesungguhnya, tantangan hidup Mariam. Jadi Mariam udah siap, insya Allah Mariam siap. Bismillah, Mariam itu kan, saat ini, buka lembaran baru, yang pasti, ada masalah, di awal. Mariam udah yakin itu. Pulang, aman, tanggal 20 ya, tanggal 21, hari Minggu. Itu, siang, udah mau pulang ke rumah, mau pulang ke rumah, istilahnya ujung, ke tempat, tempat abang, udah mau pulang sama-sama abang, mau bilang, jadi mau bilang, bang, kalau misalnya, Rina udah masuk musli, mau bilang kayak gitu, sama abang. Allah lindung, Allah lindungi, Mariam, pas di perjalanan, HP Mariam bunyi, ternyata abangnya nelpon. Abangnya nelpon, pertama Mariam udah angkat, karena Mariam udah tau, kalau dia nelpon sekali, itu gak terlalu penting, tapi dia nelpon berkali-kali. Mariam udah was-was, Mariam singgal lagi, Mariam buka, dia ada chat, dia chatnya kasar, dia chatnya kasar, oh kemana kok ini, Mariam dah was-was dah, dia tau, Mariam, hubungi kawan-kawan Mariam, ini kayaknya abang udah tau, ini gimana, gitu kan. Tapi sebelum pas, syadat di Kemenat, ada ketemu sama, itu Habib Owan, yang di Jalan Seram, yang di Jalan Seram, kalau ada apa-apa nanti, dia bilang, datang gak ke sekretariat kita, dia bilang gitu kan, di sini Jalan Seram, ini Jalan Seram, Kota Baru, depan kemana kemarin. Jadi, Mariam udah kesitu, sama kawan Mariam yang tadi, ke sekretariatnya, karena kan sebelahnya ada rumah, ini ya, rumah pengampal Quran, rumah hapis, yang sudah netra, nah, kesitu, yang ceritakan, kalau abang ini marah, gini-gini, lanjut, ke situ, ini gimana, Mariam bilang gitu kan, ini pasti terancam, terancam keselamatannya, apalagi kemarin, waktu abang tau, Mariam mau masuk muslim juga, dia udah, udah berlaku kasar, apalagi sekarang, yang Mariam udah masuk muslim, pasti bakalan, besar lagi, masalahnya, abis itu, rumahnya, mereka milih ini, milih untuk, apa ya, memilih untuk, jalan tengah, gak ngurus permasalahannya, di sekretariat, tapi itu, dibawa ke kantor polisi, jadi Mariam sama abang, ditemukan di kantor polisi, takut ada apa-apa, nanti kan, polisi bisa nanganin, karena nanti takutnya, terjadi apa-apa kan, polisi dah, udah tau gitu kan, jadi jalan tengahnya, di kantor polisi, itu jam, 3 sore, habis asar, jam 3 sore, habis asar, ketemu sama abang, ketemu sama abang, di situ dia gak bisa marah, dia gak bisa kasar, dia gak bisa marah, karena kan posisinya saat itu tuh, Mariam ini, dari kantor polisi, Habib Bawang dan yang lainnya, mereka di belakang, berdua sama abang, ditanya-tanya-tanya, terus, polisi tau kalau abang sempat, ini, sempat main kasaran, main kekerasan, mulai nanya, Mariam gimana, abang kan udah, ini, udah kasar, mau dimasukkan ke laporannya, Mariam itu nangis, sejadi-jadinya, Mariam cuma bilang, kalau saya melaporkan saudara saya, sama saja, saya melasukkan saya juga ke penjaraan, gak bisa pak, ini saudara saya, sekasar apapun dia pernah lakukan, saya tetap sayang, gitu kan, tak ada alasan saya untuk, masukkan laporan, kekerasan ke, ke polisian, yaudah kalau memang kayak gitu, kita enggak masukkan laporan, dia bilang, dia bilang, dia bilang, terus, udah lama-lama, abang pulang, pulang ke rumah, abang pulang ke rumah, Mariam juga, langsung pulang ke sekretariat, sekretariat yang ada di jalan seram, satu rumah sama, Tuna Netra yang pengapal kepaan, saat itu tuh, wanti-wanti mereka kan, kan ada limas juga dari situ ya, 24 jam, mereka jaga, takut ada apa-apa nanti kan, 24 jam mereka jaga, sampai tanggal, 22, apa tanggal 23, mereka jaga, takut ada apa-apa, tapi ya Allah, aman saat itu, saat mereka jaga 24 jam, Senin, ah, Senin, Senin, siangnya kan, Mariam ini, ke, ke, apa ya, KUA, ke KUA, Ponteanak, ke KUA, Ponteanak, ke KUA, Ponteanak Selatan, eh, nggak, ke KUA itu, yang di Paris, ya Paris Ujung, situ Mariam, Senin, Senin siangnya, eh, Senin paginya, udah urus semuanya, urus surat, surat Islam, apa segala macam, udah keluar, Alhamdulillah, eh, tiba-tiba, abang ada chat, salah satu, ini, Habib, Habib atau ayah kemarin, chat, bilangnya pengen kesitu, pengen ketemu sama Mariam, gitu kan, eh, yaudah, kata, ayah kan, ayah nanya, ayah Abduh, ayah apa, Pak Abduh, Mariam siap nggak ketemu sama abang, Insya Allah siap ya, kalau siap berarti habis maghrib ya, abang kesini, kalau pun nggak siap, jangan dipaksakan, Mariam bilang, Insya Allah siap ya, soalnya kan, mau gimana pun, dia tetap abang kandung, gitu kan, tetap, batinya tetap kuat, yang penting dia datang baik-baik aja, ya, Mariam terakhir, dia datang, habis maghrib, Abduh datang dengan baik, salah satu kawan, kawan komunitas Mariam, jadi dua orang mereka datang, ngomong, dek kita balik, ya ya, balik ke kampung, ketemu mama bapak, Mariam jujur, Mariam lagi trauma sama hinaan-hinaan, semuanya, takutnya Mariam nggak mampu, Mariam jadinya trauma, stress gitu kan, nantinya nanti jadi masalah, kalau memang abang mau pulang, abang pulang, jangan dulu ke rumah, ngomongkan sama bapak mama, jelaskan sama mereka, abang jadi pendengah kita sekarang, pendengah antara, aku sama mama papa, gitu kan, ayolah pulang, dia bilang gitu kan, enggak bang, Lina nggak bisa, kalau abang mau pulang, pulang aja, saat itu, ada sedikit, gangguan, kayaknya, mungkin, saking pikiran Mariam, kacau kali ya, jadi dia pulang, udah pulang mariam istirahat, nggak tahu ngapa, tanggal 23, ya tanggal 23 atau 24, antara dua tanggal itu, sekretar yang sepi, sepi sama sekali, nggak ada yang jaga, yang biasanya jaga 24 jam, itu hari itu, nggak ada yang jaga, tiba-tiba ada datang kawan, kawan dari komunitas yang lama, dia baik, dia dukung, tapi meskipun dia non kan, ngomong-ngomong-ngomong, tiba-tiba, datang, mama, adik, sama dua orang kawan, komunitas yang lama, mereka datang, tiba-tiba mama datang, bilang kalau bapak sakit, bapak sakit, dirawat di Antonius, eh, di Sudarso, ikut nolak pulang, kita juga bapak, saat itu tuh, Mariam down, down sekali, karena, Mariam lebih dekat sama bapak, ketimbang, memang dekat sama bapak, cuman, lebih, ininya sama bapak gitu, lebih ngebatin kuatnya sama bapak, Mariam gak ada pikiran apa-apa lagi, langsung ikut, sebelumnya, udah ditahan sama, pengurusnya, ngapa gak nunggu ayah-ayah, ayah bentar lagi datang gitu kan, gak apa-apa, ini, gak apa-apa, Mariam kesana aja dulu, nanti suruh juga, mereka ayah, mereka Habib, Habibawan, nyusul ke Sudarso gitu kan, gak tau gak apa, saat itu tuh, Allah, Allah yang punya jalan gitu kan, Allah yang, menghendakin semuanya terjadi, sampai sekretarnya kosong, Mariam gak bisa ditahan-tahan, untuk ikut mama pergi, rupanya, Mariam gak dibawa ke Sudarso, Mariam dibawa ke, Taman Eseh, di Jalan Madura, di depan, ini, di depan apa, di depan, Radang, di depan Radang, di situ ada cafe, Taman Eseh namanya, Mariam masih ingat, di situ, ternyata Mariam dibawa, semuanya udah berkumpul di situ, dari komunitas-komunitas Dayak Mariam, semuanya udah berkumpul di situ, Mariam, Mariam kesal, Ya Allah ternyata, aku dibolongi, aku di jebak, Jepri salah satunya ada di situ, Jepri ada, karena Abang Jepri, itu temen baik Mariam, temen satu komunitas, Mariam saat itu kesal, Ya Allah, kenapa gak sampai dihalangi, gitu kan, kenapa Allah tuh gak ini, Allah tuh gak halangi, ini tuh sampai terjadi, gitu kan, tapi kembali lagi, mungkin inilah jalan yang harus Mariam, temen-temen, Allah tuh kayak ibarat ngomong, kau tuh gak cukup, memperjuangkan satu tahun lalu, kau mencintai aku, gak cukup juga dengan, kau ninggalin keluarga kau, sekarang, Allah tuh pengen, pembuktian cinta Mariam ke Allah, sampai dimana sih, seserius apa sih Mariam, sama, sama Allah, gitu kan, jadi Allah minta pembuktian dari Mariam, Allah minta perjuangan, pembuktian, dimana di dalamnya juga, Masya Allah, pelajaran dari Allah, hikmah-hikmahnya dari Allah, hikmah-hikmahnya dari Allah, semuanya, ada ini, ada, ada pesan, ada hikmah, ada pelajaran yang Mariam betik, dibalik kebesaran, kebesaran Allah, yang ingin Allah tunjukkan, hidup Mariam, gitu, jadi, seolah-olah Allah tuh bilang, kau udah milik aku, kau harus tau aku yang kayak gimana, dimana, kayak, ngomong gitu, dimana aku nih, kalau kau udah sayang sama aku, yang aku kasih bukan kemanisan hidup, tapi kepahitan hidup, Allah tuh seolah-olah, seakan-akan tuh ngomong kayak gitu, jadi dibawa, ke ini, ke cafe, disitu Mariam dapat perlakuan yang, bener-bener sampai saat ini, buat Mariam masih sakit hati, buat Mariam masih, masih kesal, buat Mariam masih dendam, jujur, Mariam masih dendam sama semuanya, saat itu tuh jirbab Mariam dibuka, Mariam udah pake jirbab Mariam dibuka, Mariam gak tau apa aja yang udah ditumpahkan ke tubuh Mariam, maaf itu lemak, lemak babi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ditumpahkan ke Mariam, air apapun gak tau, Mariam gak tau, Mariam, ya Allah, Mariam ikhlas gitu kan, cuma satu yang Mariam, Mariam pegang, Allah Allah wala kuata ila bila, gak ada kekuatan, lebih besar dari kekuatan Allah, dan, gak ada sesuatu yang terjadi, di luar ganda Allah gitu, jadi kalau udah sesuatu itu terjadi, berarti itu, Allah akan daging, Allah besar itu, entah, gak apa ya Mariam tuh kayak, yakin sama Allah, mus-musun sama Allah, Allah kayak gini, Allah sayang, Allah kayak gini, Allah sayang, Allah gak akan kasih cobaan, di luar batas kemampuan hambanya gitu kan, Allah gak mungkin, Allah gak mungkin, kasih cobaan, dari awal, 2017, sampai, detik itu, di 2018, Mariam ngalamin cobaan yang, bagaimana, orang lain, bisa atau gak gitu, orang lain dapat atau gak cobaan seperti ini, mungkin juga cobaan ini, gugurkan dosa-dosa Mariam yang lalu, jadi bagi Mariam, kalau orang bilang, Allah udah ngampuni dosa, tapi Allah masih, ngasih kehidupan seseorang itu nyaman, itu bukan mengampuni, dimana posisinya, kalau kita bener-bener udah, udah Allah ampuni, udah Allah bener-bener sayang, itu masalah kita, masalah terbarat kita datang, kalau kita udah punya masalah, ini pesannya, pesan dari Mariam, kalau kita udah punya masalah, kalau kita udah punya, problem dalam hidup kita, itu tuh, Allah sayang gitu, dimana kalau kita, ada masalah otomatis, kita pasti sholat, dimana kita ada masalah, kita pasti ikut kajian, dimana kita ada masalah, kita pasti, pegang alukan, ya itu, tanda cintanya Allah gitu, Allah tuh pengen pacaran sama kita gitu kan, Allah tuh pengen, hidup kita tuh buat Allah gitu, jadi Mariam itu tuh, meskipun, pakaian udah, gak layak lagi, udah semua kotoran, kotoran daging itu tuh, terlempar ke muka Mariam, terlempar ke tubuh Mariam, harap cuma ikhlas, ya Allah, kalau saat ini, ajalah hamba datang, hamba udah ikhlas, hamba ikhlas, semuanya ya Allah, karena mba udah ikhlas, hamba udah disetujui, masuk agama Islam, saat itu hamba ikhlas, insya Allah, lillahi ta'ala, hamba ikhlas, tapi saat itu, Allah berkata lain, tunggu, jalan kau menel aku, itu belum seberapa, aku masih pengen kasih kau, surat-surat cinta lagi, kata Kak Mirani, itu surat cinta, Kak Mirani mau bisa, jadi masalah-masalah itu, surat cinta dari Allah, aku masih pengen kasih kau, chatan manis, chattingan sayang-sayangan, surat manis, surat, surat cinta aku ke kau, aku masih mau banyak kasih, jadi aku belum mau ambil kau, jadi ibarat itu Allah tuh, kasih kayak gitu, jadi kalau kita mau disusul sama Allah, kita ngomong sama diri kita, karena sesungguhnya Allah tuh dekat, lebih dekat dari urat nadi kita, Allah itu kayak gitu, jadi kalau kita mau ngomong sama Allah, ngomong jangan sama diri kita sendiri, insya Allah, Allah pasti jawab, dengan versinya Allah gitu, jadi semenjak dari itu, Mariam gak tau perlakuan apapun, apapun itu, semua perlakuan Mariam terima, Mariam dihujat, dimaki-maki, dimaki-maki, dilempari daging, dilempari dicurahkan lemak, apapun itu, Mariam cuma ikhlas, ya Allah, Mariam pasti kuat kok, Mariam terima cobaan ini, Mariam pasti kuat kok, Mariam tuh kayak, senyum-senyum sendiri gitu, kayak ngomong-ngomong sendiri, disitu awalnya Mariam dibilang gila, Mariam ingat, Mariam senyum, Mariam apa tuh, itu pertama, gosipnya Mariam dibilang gila, kedua, Mariam dihipnotis, masuk Islam, ketiga, Mariam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok, katanya Mariam itu dapat pengaruh dari cowok, dibilang, dicuci otaknya lah, sama kawan-kawan, dibilang, apapun itu, bentuk penghinaan, dan itu, itu yang tersebar, keluar, kalau dihitung, saat itu manusia ada ratusan lah, salah satunya Jebri ada disitu, Jebri ada disitu, karena dikerja di kafe itu, oke nice, dimana disitu tuh, datang lah, bagaimana, orang-orang penting lah kan, datang, bukan ngasih kekuatan, tapi ngasih jats, 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 sampai saat itu, Mariam kecewa, kecewa sama salah satu, Mariam diperlakukan, gak layak, kok mama diam, kok bapak, bapak diam, ada bapak kadang, Mariam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada, cuman tuh, bagi Mariam tuh, gak bisa ngobatin, apa yang kecewaan Mariam sama mereka sih, abang cuman bisa diam, maksudnya, Mariam cuman pikir gini, ini, mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan gak wajah, dihina habis-habisan, diperlakukan gak layak, bapak mama kemana, kok gak ngebelain, abang, abang, saudara kandung Mariam gitu kan, abang, abang kemana, adekmu dicaci loh, adekmu dimaki-maki loh, adekmu diperlakukan, gak layak loh, abang kemana, saat itu mereka diam, orang-orang luar, yang bagi Mariam, mereka gak tau apa-apa, mereka yang so-soan, tau permasalahan Mariam, sampai saat ini, Mariam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Mariam belum, Mariam, masih denam sama mereka, Mariam masih nyimpan, rasa sakit hati yang mendalam sama mereka, maksudnya Mariam nih, kalian gak tau apa-apa tentang aku, kalian gak kenal aku, kalian gak tau dirinya aku, tapi kok kalian mudah ngejudge gitu kan, kalian tuh orang-orang pintar semua loh, kalian orang-orang, bukan orang-orang buduh, kalian tuh orang-orang yang terpandang, kalian orang-orang yang, kedudukannya di atas, dari rakyat-rakyat biasa, tapi kok kalian kemakan hoak, tapi kok kalian kepancing, omongan-omongan orang yang gak penting, dan, kalian nanya, mereka nanya sama Mariam, Mariam jawab, mereka bilang bohong, tapi pas mereka nanya, Mariam diam, Mariam dia bilang gila, jadi saat itu posisi Mariam benar-benar, benar-benar, ngerasa bersalah, posisi Mariam, saat itu tuh, ngerasa benar-benar, apa ya, serba salah, di baratnya, saat itu, Mariam ngerasa, sekalipun dia keluarga, sekalipun dia orang tua, kalau Allah gak izinkan nolong, gak akan bisa ada yang bantu, saat itu, orang-orang yang disekretariat jalan serap, itu turun semua, apa yang namanya ya, komunitas apa yang, oh EPI, ya, EPI kemarin turun semua, mereka bagi, ada yang ke Anthony, ada yang ke Sudarso, yang katanya bapak sakit, ada yang ke Sudarso, ada yang ke rumah, ada yang ke jalan serap, ke Taman Nese, mereka udah, ibaratnya udah gerahkan gitu, udah kerahkan, udah kerahkan semua tenaga mereka, untuk membantu Mariam gitu, tapi ya itu, Allah ngehendakinya, Mariam harus jalanin cobaan ini, bukan ngejalanin, Allah ngga kehendaki, mereka bisa bantu Mariam, jadi saya itu, Mariam pernah baca, kalau, Allah ngga menghendaki, 10, ada 100 orang, apa 10 orang, mau mencelakakan kita, kalau Allah ngga kehendaki, mereka mencelakakan kita, mereka ngga bisa mencelakakan kita, tapi, saat kita lagi susah, ada 100 orang, membantu kita, tapi kalau Allah ngga kehendaki, mereka bisa bantu, mereka ngga akan bisa membantu kita, saat itu, Allah memang pengen, berdua-berduanya sama Mariam gitu, Allah, Allah masih cintanya gitu, sama Mariam, Allah tuh pengen, Mariam tuh, bukan cuman yakin, yakin iman, tapi tuh memang benar-benar kenal Allah, Allah tuh saya kadang-kadang ngomong, ada aku loh, ngga apa-apa, ada Allah, ngga apa-apa, ada aku yang bantu kau, meskipun, Marem saat itu ngerasa dunia, dunia ngga berpihak sama Mariam gitu kan, dunia ngga berpihak sama Mariam, tapi, Marem ngerasa, Allah, berpihak sama Mariam, jadi, mau apapun, mau orang kayak gimana pun, mau orang cacimaki, Marem udah punya satu, Marem udah punya yang maha besar kok, Marem udah punya Allah, Marem udah punya, orang yang, menciptakan dunia gitu kan, Marem udah punya zat yang, menciptakan, makhluk hidup, dan segala isinya dunia, dan alam semesta, Marem udah punya itu, jadi Marem yakin, ante-ante kecil nih, masalah-masalah kecil nih, hanya debu, hanya debu, di hadapan Allah gitu, Marem udah punya, seseorang yang, kuat gitu kan, seseorang, apa ya, zat yang maha gitu kan, maha segalanya, ngapain Marem harus takut disitu, Marem punya keyakinan, keyakinan, cuma ada empat, ada empat, yang keluar dari bulan Marem, yang pertama, Marem ucapkan, lah, lo, Allah kuat ta'illah billah, itu tuh kayak, Marem tuh ngerasa, punya kekuatan besar sekali, punya, Marem tuh ngerasa, punya, punya sesuatu, entah apapun itu, punya sesuatu yang kuat, sama astagfirullah, Marem minta ampun, sejadi-jadinya, atas segala dosa-dosa Marem, yang lalu, Marem minta ampun, segalanya, atas dosa-dosa Marem, Allah wakbar, dimana, Marem tuh, mengakui, cuman Allah yang besar, enggak ada orang lain, selain Allah, Allah yang maha besar, salam subhanallah, terima kasih Allah, atas semuanya, yang tuhan aku berikan, Marem cuman keluarkan itu, karena jujur Marem, enggak tahu, bentuk-bentuk, kayak ayat kursi, apa segala macam, ayat apa gitu kan, Al-Fatihah Marem juga masih, masih ini, masih setengah hafalannya, Marem cuman hafal, ayat 1 sampai ayat 6 dulu, ayat 7 nya Marem gak hafal, jadi Marem tuh cuman, apa yang Marem bisa ucapkan, apa yang Marem bisa ucapkan, Marem mengungkapkan saat itu, intinya, ya Allah, 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 Allah terus terserah saat itu tuh, dunia membenci gitu kan, maksudnya, dunia enggak benci, dunia enggak dukung, tapi Allah didukung, atau Allah yang punya dunia gitu kan, jadi kalau dunia enggak dukung, Allah bisa bolak-balikkan hati dunia itu, untuk dukung Marem, saat itu, keyakinan, saat itu, terus next, Marem benar-benar disidang, sama, orang-orang besar, itu sampai jam 11 malam, Marem diobati, yang versi daya, Marem diobati, di, apa ya, ibaratnya dengan cara-cara daya kan, dimana ya pastinya, pastinya ada daging itu kan, jadi, apa ya, intinya, pakai adat-adat daya, Marem cuma bilang ini, ya Allah, Marem enggak takut kok, toh ini kan pakai adat daya gitu kan, Marem orang daya, jadi untuk apa Marem takut sama adat Marem sendiri gitu kan, jadi habis, Marem dilumuri oleh lemak-lemak daging, daging itu, Marem sampai, dipaksa untuk makan daging, daging itu, dan yang menyuapi itu, mama kandung Marem sendiri, gitu tuh Marem, ya Allah, ngerasa tuh, itulah, Marem tuh langsung sadar, ternyata semuanya milik Allah gitu kan, sekalipun orang tua, yang katanya mengerti anaknya, kalau Allah bekap hatinya, itu semuanya bisa terjadi gitu, Marem, ya apa, Allah, Allah bekukan hati orang tua sekalipun sama anaknya, itu tetap bisa terjadi, karena Allah mau memiliki disitu, Masya Allah, disitu tuh pelajaran, yang bener-bener pelajaran hidup, Marem ambil, dimana Marem tahu, mana kawan, mana lawan, mana keluarga sesungguhnya, mana bukan, itu terbongkar semua, terbongkar semua, yang selama ini Marem bela-belain, Marem baikin, sahabat apa segala macam, tapi saat Marem jatuh, mereka ikut, menjatuhkan Marem gitu, jadi banyak pelajaran, Insya Allah, setiap masalah kita, itu pasti, banyak pelajaran yang Allah selipkan, jadi kita jangan memandang remeh masalah, kita syukuri, kalau masalah, masalah ada datang, itu Allah naik, naik, naik kelas kan kita gitu, jadi banyak orang kan, kok masalah lagi, kok masalah lagi, ibarat tuh kayak ujian, gitu, nah kayak gitu, jam 11 malam, tiba-tiba Marem dibawa pulang ke rumah, ke kampung, itu dipinjamin mobil, sama salah satu, ya mereka ini tadilah, dipinjamin mobil, dipinjamin apa segala macam, jam 11 malam, pulang ke rumah, ke kampung, Marem agak laga lah kan, berarti terhindar lah dari orang-orang ini, rupanya enggak, tepat jam 2, apa jam 3 subuh, itu sampai di, kalau enggak salah sosok, atau sanggau, antara dua daerah itu Marem lupa, itu Marem masih diobati lagi, diobati pake cara, cara daya, gitu kan, sama yang turun, orang-orang besar daya, turun, turun waktu ngobatin Marem, lagi-lagi Marem, yaudah, mungkin fase ini Marem jalanin, fase ini yang Marem, harus tempuh, fase ini yang Marem harus ambil semuanya, harus Marem lalui gitu kan, meskipun sakit, Marem tuh selalu yakin, pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang indah, dibalik semuanya, Marem selalu yakin itu, diobati, sampai pada akhirnya, agak siangan, sampai malam, jadi 2 malam, di jalan, 2 malam di jalan, pas di tengah jalan, enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada apa, ban bocor, ban bocor, itu tengah malam, ban bocor, bengkel enggak ada yang buka, pas di tengah-tengah kampung, cuman tuh, kayak, enggak ada bengkel gitu kan, itu saat itu tuh, Marem, enggak makan, 3 hari, 3 malam, Marem enggak makan, untuk kedua kalinya, Marem, jadi 2 kalinya, udah bernama-minta sama Allah, jangan, jangan cabut nyawa, dan ini kedua kalinya, Marem bilang, ikhlas, kalau Allah saat itu, pengen cabut nyawa, ikhlas, karena saat itu, posisi memang, benar-benar lemah, benar-benar, apa ya, enggak ada punya kekuatan, apa-apa lagi, kekuatan tubuh, tapi kayak, indah gitu, kayak sesuatu tuh, meskipun masalah, kayak, datang, tiba-tiba, semuanya datang tiba-tiba, waktu kayak ngerasa, ada, ada sesuatu gitu kan, ada, apa ya, ada, ada kekuatan lebih, meskipun saat itu, fisik benar-benar lemah, tapi Marem saya lo yakin, kekuatan lebih, pasti ada, nah terus, lanjut, sampai di jalan, yang mau corban tadi, Marem bilang, Ya Allah, meskipun mereka udah, menghalangi, menghalangi cinta, Allah kepada, Ya Allah, tapi semoga, mobil setelah ini bagus, pagi, tiba-tiba ada bengkel, tiba-tiba disitu, tak ada bengkel, ada bengkel, yang, yang berbagi ban, mobil, apa semacam dah, lanjut, sampai ke Putus Sibau, karena lewat Putus Sibau saat itu, ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah, orang tua angkat, apa segala macam, dikasih lagi, masukan-masukan, sampai ke rumah, ke kampung, ke rumah kampung di Kawasulu, pas jam 6, pas maghrib, pas jam 6, disitu tuh, orang-orang pada kumpul, gitu, karena kan, sebarannya kan, maram di bilang gila, maram di bilang gila, hilang ingatan, di hipnotis, sama segala macam, gitu kan, mereka kumpul, di rumah, ramai, keluarga semuanya datang, keluarga, dari pihak anak, datang, semua dari kampung, penuh rumah saat itu, jadi maram tuh, kayak gini, bagus nusun, ya Allah, kalau enggak kayak gini, enggak mungkin kan, keluarga kumpul, jadi ada, ada positifnya, keluarga kumpul, gitu, next, temunya berjalan, ya kayak, apa adanya lah kan, maram sempat dalam, maram sedih, timbul keraguan sedikit, sama Allah, sedikit, ya Allah kok kayak gini, apa Allah enggak sayang ya, apa Allah enggak, enggak menghargai perjuangan bari, mariam ya, kayak gitu-gitu kan, tapi nanti cepat lagi, ya Allah setelah aja, kayak cepat mengingatkan, Allah tuh cepat mengingatkan, enggak aku enggak ninggalkan, aku, aku tetap sayang, aku enggak akan ninggalkan, mariam, bukan, jadi itu kayak, ngomong tiap hari, dua, apa, dua minggu, satu bulan, berlaku, dua bulan, berlaku, tadi tuh mariam kurus sekali, bahkan tak mau, kepikiran terus, segala, terus tiba-tiba hati mariam bilang gini, mariam mau sampai kapan kayak gini, mariam udah pilih Allah, tunjukkan sama orang, kalau pilihan mariam itu benar, pilihan mariam tuh, bagus buat mariam, jadi mariam harus semangat, mariam tunjukkan, kalau pilihan mariam ini, bukan yang buat mariam malah, semakin berita, maka buat mariam semakin, bahagia gitu, kalau pilihan mariam, dari situ, pelan-pelan mariam bangkit, mariam kerjakan, apa yang mariam bisa kerjakan, mengisi waktu ruang, padahal saat itu, biaya udah dibayar, uang kuliah udah dibayar, jadi mengisi kekosongan mariam, kayak, apa yang mariam bisa buat, mariam buat saat itu, membangkitkan, ini membangkitkan, semangat mariam gitu kan, biar tak ingin, ya enggak apa, ya enggak, selalu, larut dalam kesedihan gitu kan, sampai pada akhirnya, enam bulan bertahan di rumah, dengan posisi orang tua, udah masak bodoh, mau makan-makan, mau enggak-enggak, saat itu tuh mariam kayak, kehilangan cinta soal ibu, ini, mariam pesankan, apa ya, banyak orang, enggak mensyukuri, keberadaan ibu gitu, maaf, banyak orang, lebih pentingin kawan, mentingin pacar, ketimbang ke bagian ibu, mariam pesannya, sakit, kehilangan, kehilangan cinta seorang ibu, kehilangan, kehilangan perhatian seorang, seorang ibu, itu tuh kayak, kita kehilangan, sesuatu yang berharga di dunia, mariam pesan sama orang, yang sekarang, kalau kalian masih punya seorang ibu, masih punya kedua orang tua, bahagiakan mereka, jangan pernah, buat mereka sakit hati, jangan pernah, buat mereka kecewa, sekalipun mariam, dah buat mereka kecewa, kalian, kalian belum pernah merasakan, kehilangan, kehilangan perhatian, kehilangan, cinta, kehilangan kasih sayang, seorang ibu, kalian tuh, kalian belum pernah merasain, jadi, pesan bariam, sebelum, sebelum kalian kehilangan itu, jangan sampai, kalian kehilangan, kasih sayang, yang berharga di dunia itu, kalau kalian nanya, penting karena egois kalian, ketimbang mengikirkan, perasaan orang tua kalian, penting gak usah lah, kalian belum pernah, ngerasa di posisi saya, ngerasa di posisi mariam, yang kehilangan, harta dunia mariam, saat itu, mariam kayak ada, ada, enggak ada, enggak ada di rumah, enggak diperhatikan, enggak didulikan, apa segala macam itu kan, sampai pada akhirnya, mariam memutuskan, untuk pergi dari rumah, itu tanggal 1 Juni 2018, mariam pergi dari rumah, mariam memutuskan, untuk menyingkat ke, kampung, ke kampung, bibi, supaya, karena mariam, saya, alasannya gawai, kawedaya kan, jadi pulang ke kampung, sampai saat itu, mariam gak akan pulang-pulang lagi ke rumah, disitu, banyak lagi, pelajaran yang Allah kasih, dimana, jujur, mariam tuh, gak pernah ngerasakan, namanya sakit, sakit, ibaratnya kayak kerja keras, mariam, selama hidup mariam, sebelum mariam, menempuhi hidup muslim, mariam kurang menghargai sesuatu, mariam kurang menghargai sesuatu, yang mariam miliki, kayak kehabisan uang, mariam tinggal telpon, pak, kirim ini, ada, mariam pengen apapun, ada, jadi, mariam mudah mendapatkan sesuatu, mariam juga mudah, untuk ngelepaskannya, itu hidup mariam dulu, hidup mariam, gak bagus kok, maksudnya hidup mariam tuh, abal-abal, nyantai di cafe, sampai jam 4 jam, 5 subuh, mariam pernah, pulang malam sendiri, nyantai sama, kawan-kawan cowok, mariam pernah, jadi, background hidup mariam ini, buruk, gak seperti yang sekarang, maksudnya, disitu Allah tuh, pengen kasih pelajaran sama mariam, kalau dulu gak pernah kerja kan, mau minta uang, tinggal minta, sekarang aku kasih pelajaran, jadi, mariam dari rumah, gak bawa uang sebesar pun, baju cuman seadanya, disitu mariam memulai hidup mariam yang baru, mariam banyak metik pelajarannya, yang mariam dulu, gak pernah kena panas, gak pernah nginjak tanah, karena bapak, bapak ini, bapak jaga sekali, yang pada akhirnya mariam melakukan, waktu di kampung ini, kampung bibi, karena ya kan, nama orang lain, meskipun mereka, saudara mama kita kan, kalau kita gak berjuang sendiri, untuk ngisih perut, gak akan mungkin, jadi disitu mariam, hidup itu keras, hidup itu benar-benar keras, jadi next, mariam bertahan hidup, dengan kerja, apapun itu kerja, yang penting halal, mariam berjakan, mariam, mariam berdoa ya Allah, ya Allah gitu kan, sebelumnya kan, ya Allah kalau Allah sayang, benar-benar sayang, balik kan mariam ke ponti anak lagi, ya Allah, tapi Allah gak milih itu, Allah bisa, tapi Allah gak milih itu, Allah pengen sayang-sayangnya lagi, pengen kasih pesan cinta lagi, ke mariam, dengan hidup kamu seperti ini loh, hidup itu keras, tapi, bisa lunak, dengan kamu minta ke aku, Allah tuh seakan-akan ngomong kayak gitu, jadi gitu, seakan kayak nguatkan, jadi kayak, ikut orang kerja, apa segala macam, untuk cari uang, gitu kan, Allah kasih jalan, Allah selalu kasih jalan, aku akan kasih kau jalan, pulang ponti anak, tapi, kau ikut caraku, gitu, Allah tuh seolah-olah kayak gitu, jadi, banyak fase-fase, dimana, mariam menjalani semuanya, mariam belajar sholat sendiri, dari buku, Alhamdulillah, sekarang udah bisa sholat, semuanya serba sendiri, semuanya serba sendiri, yang tadinya anak manja, anak rumahan, sekarang mariam, pelan-pelan melangkah, keluar dari zona itu, keluar dari zona nyaman, pelan-pelan, mempelajari hidup seperti apa, kalau hidup itu, itu perjuangan, enggak cuma minta-minta kan, jalani-jalani, sampai akhirnya, mariam pasrah sama Allah, jadi kita, kalau minta sama Allah, jangan, mintanya maksa, kita pasrahkan semua sama Allah, kemengwarannya, mariam minta, ya Allah pengen pulang ini, pengen pulang Pontianak, ya Allah pengen pulang lagi, Allah gak kasih jalan, malah Allah jauhkan dari, jalan pulang Pontianak, tapi, mariam udah di kampung, di kampung ini, kampung bibit, mariam, ceritakan sama, apa, sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas, kalau jodoh hamba, di kuliah, hamba menyelesaikan studi, pasti engkau kasih jalan, kalau pun jodoh hamba, bukan di studi, pasti engkau pasti memberikan jalan rezeki lain, yang pastinya, satu ya Allah, jangan ambil hidayah ini dari hamba ya Allah, jangan ambil kenikmatan, kenikmatan ini dari hamba ya Allah, jangan ambil cintamu dari hamba ya Allah, itu yang mariam minta, selebihnya terserah, mau orang tua benci, mau kuliah gak selesai, mau teman-teman gujar, semuanya, mariam kembali ke Allah, intinya, mariam tetap minta hidayah Allah, saat mariam udah ikhlas, beberapa minggu kemudian, mariam dapat jalan, untuk bisa pulang Pontianak, ceritanya, cerita sedikit, mariam udah sholat Jumat nih, sholat Jumat, yang laki-laki, mariam turun ke kecamatan itu, jarangnya dari kampung, kampungnya masuk ke dalam, itu satu jam lebih, jadi, mariam sebisa mungkin hari Jumat, harus turun ke ini, zumburnya, harus ke masjid, ke masjid, terus, entah ngapa, kayak hati tuh, pengen ngomong, minta sajadah, sama mukenahnya, masjid gitu, masjid yang saat itu, disitu kan di kecamatan, mariam minta masjid, eh minta masjid, minta mukenah, minta sajadah, itu tuh langsung dikasih, mana tuh senang gitu kan, gapapalah saat ini, minta-minta, semoga, setahun, dua tahun ke depannya, mariam udah berrejeki, mariam yang ngasih orang gitu kan, gapapalah saat ini dikasih, terus, dapat sajadah, mukenah, bisa sholat kan, Alhamdulillah, bibik juga gak terlalu, menekan, jadi kalau misalnya ada daging, dia kan tiba-tiba masak daging itu, dia bilang, Nina makan yang ini ya, ini jangan, ini daging, babi, kalau ini bibik udah masakan, ayam, sayur, apa-apa macam, bibik udah masakan, jadi bibik alhamdulillah, pengertian, mengerti posisi mariam saya itu, pelan-pelan mariam jalan nih, hari-hari keikhlasan mariam, yang penting Allah riduh di jalan, jalan yang mariam tempuh, Allah riduh, pelan-pelan, sampai pada akhirnya, mariam bisa pulang-pulang di antara lagi, jadi, kalau kita udah ikhlaskan semua sama Allah, insya Allah Allah akan, kasih jalan versinya Allah, bukan versinya kita, Allah pasti kasih, jalan versinya Allah, yang, yang di, di dalannya terdapat banyak surat cinta, yang Allah kasih, jadi kalau versi kita, versi kita, misalnya kita mau ke sini, langsung terlaksana gitu, itu pasti sedikit, surat cinta dari Allah itu sedikit, tapi kalau kita, ngejalani sesuatu, versinya Allah, insya Allah, setiap detik, setiap menit, setiap langkah, kita pasti ada hikmah dibalik semuanya, gitu, jadi pesan mariam itu, tetap berusun-usun sama Allah, kalau minta sesuatu, belum dikabulkan oleh Allah, berarti Allah pengen kasih pesan cinta, dibalik semuanya itu, pesan cinta, yang harus kita bayar, ibaratnya, sama Allah itu, enggak gratisan loh, sama Allah itu enggak gratis, kita bisa bayar dengan sholat kita, kalau kita minta sesuatu, belum dikasihkan, kita koreksi diri, kewajiban kita sama Allah, sholat kita sama Allah, udah enggak sih, udah bagus enggak sih, sedekah kita, perhatian kita ke anak yatim, pengabel Quran, udah bagus enggak sih, itu bayaran kita, yang buat orang, ah cuman itu, tapi sedikit orang yang bisa melakukan itu, percaya, mungkin bagi orang, ah cuman itu, ah cuman itu, tapi bayar, apa ya, sedikit orang yang bisa melakukan itu, banyak orang lebih memilih, sayang harta sih, banyak orang lebih memilih sayang hartanya, ketimbang, mengumpulkan, mengumpulkan, amal, amal, ibadahnya gitu, jadi, pesan Maryam, tetap semangat, tetap keep, listen of Allah, eh itu Allah, tetap semangat, apapun hidup, semuanya, itulah hidup kita gitu, jadi, banyak pesan cinta, yang bisa kita ambil, tergantung kitanya, menanggapi, menanggapi semuanya itu gimana, kalau kita menanggapi, suhuzun, ya berarti kita enggak dapat pesan cinta, tapi kalau kita menanggapi, suhuzun ke Allah, insya Allah dapat pesan cinta, jadi, salah satu masalah juga, Allah tuh pengen, pengen pacaran sama kita, Allah tuh pengen dekatnya sama kita, jadi, setiap masalah tuh, insya Allah masalah ada jalan keluarnya, Maryam yang ceritanya kayak gini, ada jalan keluar, masa kalian yang, masalahnya cuman skripsi, masalahnya cuman, wisudanya terhalang, masalahnya cuman jodoh, yang belum datang, alah, itu tuh milik Allah, insya Allah pak, Allah kasih ada jalan semuanya, dan juga, sempat ada orang nanya, Maryam dapat rezeki dari mana, Maryam dapat uang dari mana, Maryam gak bisa jawab, karena itu tuh, datang dengan sendirinya gitu, Allah tuh kasih, entah nanti ada lagi datang orang, Maryam ada rezeki ini, dari siapa bang, dari ini, gak perlu disebutkan namanya, insya Allah, Maryam selama memilih Islam, Maryam, alhamdulillah gak pernah merasakan laparan, sekalipun dua hari gak makan, Maryam tuh kayak ngerasa kenyang gitu, kayak gak pernah ngerasakan kelaparan, karena Allah selalu isi gitu, jadi ya, kalau, apa ya, tetap syukuri sih, tetap syukuri hidup yang sekarang, jangan banyak mengeluh, ingat saat kita banyak masalah, lihat ke bawah, orang masih banyak masalah, masalah besar dibanding kita, tapi saat kita ngerasa udah, bener-bener senang, ingat, di atas masih banyak, yang lebih senang dari kita, jadi, kita kalau down, ingat yang di bawah, kalau lagi senang-senangnya, lagi ngerasa kaya, atau apa, ingat yang di atas, masih ada yang lebih kaya dari kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pemindik semuanya, Allah bisa ambil semuanya, dengan seketika, Allah juga bisa ganti, semuanya dengan seketika, hubungan keluarga sama, eh hubungan sama orang tua, sekarang, dengan bapak, alam diri, baik, tapi, masih ada singgungan-singgungan, kayak, percuma ya bapak, cari uang, ngebiayain anak-anak, tapi anak-anaknya, udah masuk ajar, anak-anaknya kurang ajar semua, anak-anaknya durhaka, eh kaya gitu, itu masih, itu udah kebal, lingga Mariam, hati Mariam udah kebal, sama kata-kata yang seperti itu, gitu kan, sama mamak, udah, dari Mariam ke Pontianak, sampai sekarang, gak pernah, gak pernah komunikasi sama mamak, gitu kan, bapak, kalau mau tahu kabar mamak, deh bapak, pak, kabar mamak gimana, mama sakit, ditambah lagi sakit hati, gini-gini, ah, dapat lah tuh, jadi, kalau mau nanyakan mamak, itu tanyakan ke Allah, ya lah, insya Allah, Allah pasti kasih jawaban kok, itu, sama abang, sampai abang ada di Pontianak, cuman gak pernah ketemu, abang Mariam juga belum siap sih, ketemu sama abang, sama adik bali bungsu, alhamdulillah sekarang, memang dari awal dia didukung kok, memang, dari awal didukung perjalanan Mariam, sampai sekarang, dia dukung. perasaan, perasaan Mariam, masih tetap sama, malah lebih, lebih sayang, yang dulunya Mariam, orang tua, orang tua gitu kan, maksudnya, gak terlalu, gak terlalu apa ya, gak terlalu, sayang sama orang tua, ibaratnya, masih pengen, masih egois-egoisnya, tapi sekarang, kan Islam banyak mengajarkan, bagaimana posisi orang tua, bagaimana posisi keluarga, malah, alhamdulillah, insya Allah, nama mereka, tetap, tetap ada dalam doa Mariam, mungkin saat ini, Mariam gak bisa kasih apa-apa, insya Allah, Mariam selalu kasih doa yang terbaik, terutama mereka dapat hidayahnya Allah, biar bisa umuruh bareng, Mariam dapat rezeki, bisa menghajikan, kedua orang tua, yang paling terpenting, hidayah dulu ya, hidayah dari Allah dulu, kalau perasaan sayang, makin sayang, yang dulunya, acu tak acu sama orang tua, menghubungi terus gitu, Mariam yang menghubungi, entah, mau Bapak responnya gimana, mau Bapak nanti nyigong, enggak apa-apa, itu terserah, itu udah kebal dah, yang penting Mariam, tahu kabarnya mereka gimana.